Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabik pun Perkenalkan, nama saya Sertian Wiernathah dari Prodi Pendidikan Musik Universitas Lampung Baiklah, disini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang teknik olah vokal Apa olah vokal itu? Olah vokal merupakan suatu teknik yang digunakan dalam menyanyi dengan baik dan benar Pembagian jenis suara atau jenis vokal penting untuk diketahui Pembagian jenis suara untuk wanita, yang pertama suara sopran untuk suara tinggi Kedua suara mezzo sopran untuk suara sedang Dan tiga suara alto untuk jenis suara rendah Sementara itu, pembagian jenis suara pria Yang pertama suara tenor untuk jenis suara tinggi Kedua suara baritone untuk jenis suara sedang Dan tiga suara bass untuk jenis suara rendah Setiap orang dapat bernyanyi sendiri, berdua atau berkelompok Sebutan untuk orang bernyanyi Sendiri, solo, berdua duet, bertiga trio, berempat kuartet, berlima quintet Lebih dari itu, biasanya orang akan membentuk kelompok atau grup Sehingga disebut dengan vokal grup Bila kelompok bernyanyi mencapai 20 orang atau lebih Dan lagu yang dinyanyikan terdiri atas beberapa suara Kelompok tersebut dinamakan paduan suara Atau kur Artikulasi Artikulasi adalah cara mengucapkan kata-kata dalam menyanyi Sehingga mampu menciptakan atau membentuk suara yang jelas Nyaring, bahkan supaya suara yang dihasilkan menjadi indah Artikulasi sangat diwajibkan bagi seorang penyanyi Karena pesan sebuah lagu disampaikan melalui Dan bunyi konsonan Secara umum, intonasi diartikan sebagai lagu kalimat atau lagu suara seseorang ketika berbicara Namun dalam musik, intonasi berarti ketetapan dalam membidik suatu nada atau pitch Sebagai seorang penyanyi, harus mampu menyanyikan dengan intonasi yang tepat Baik untuk nada-nada tinggi maupun nada-nada rendah Intonasi yang tepat dapat menghasilkan suara yang jernih, nyaring, serta enak didengar Agar mendapatkan bentuk intonasi yang baik, maka latihan pendengaran terhadap nada-nada perlu dilatih agar sensitif terhadap tinggi rendah nada Ada dua cara yang dapat dilakukan dalam melakukan intonasi Yaitu, satu, cara ascending Yaitu, cara membidik nada dari nada dasar ke nada tinggi Contoh Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Yang kedua, cara descending Yaitu, cara membidik nada dari nada tinggi ke rendah Contoh Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do Berikut adalah teknik-teknik melatih intonasi Antara lain A. Melakukan latihan dengan tangga nada, dimulai dari tangga nada natural B. Mencoba lagu-lagu yang sesuai dengan tahapan-tahapan latihan yang sedang dilakukan C. Melatih lagu-lagu tersebut dengan tempo yang bervariasi D. Berlatih tebak nada menggunakan interval dekat hingga interval jauh E. Berlatih menggunakan tangga nada beserta modulasi yang digunakan Pernafasan Pernafasan merupakan salah satu kegiatan yang harus dikuasai oleh seorang penyanyi Karena pernafasan merupakan penggerak utama dari suara Ada beberapa teknik dalam pernafasan yaitu pernafasan bahu, pernafasan dada, dan pernafasan diafragma Pernafasan bahu Yaitu pada saat mengambil atau menarik nafas, dilakukan dengan mengangkat bahu untuk mengisi paru-paru Cara seperti ini tidak begitu baik, karena nafas yang dihasilkan dangkal Hal ini mengakibatkan kalimat yang keluar jadi terputus-putus Pernafasan dada Yaitu dengan membusukkan dada pada saat menarik nafas untuk mengisi paru-paru Cara seperti ini juga tidak begitu baik, karena jadi terkesan cepat lelah Dan akibatnya suara jadi tidak stabil dan terputus-putus Pernafasan diafragma atau rongga perut Yaitu menarik atau mengambil nafas untuk mengisi paru-paru Dengan mengembangkan rongga perut atau diafragma Serta mengembangkan tulang rusuk Cara ini, inilah yang terbaik yang dilakukan untuk bernyanyi Karena akan menghasilkan nafas yang panjang, ringan, santai, dan produksi suara lebih bermutu Dengan pernafasan diafragma, penyanyi dapat leluhasa dalam berekspresi Karena tidak ada tekanan dan desakan dalam pernafasan Dan berdiri santai, badan lurus, sambil meletakkan ujung jempol jari di ujung Tulang rusuk terbawah, tariklah nafas melalui hidung dengan cara perlahan atau dengan cepat Dan rasakan bahwa jempol kamu tadi terdorong ke sebelah luar Sebagai reaksi dari melonggarnya tulang iga Jika telah terasa penuh, kemudian nafas tadi dikeluarkan dalam bentuk senanung vokal A Atau konsonan S Atau dengan hitungan Yang jelas bukan dengan cara mendorong Tapi mengeluarkan nafas sehemat mungkin Demikian video pembelajaran olah vokal yang bisa saya sampaikan Semoga teman-teman bisa mengerti Dan semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb